selamat menikmati selada anisel ini adalah selada yang banyak diminati ya bagi petani hidrobunik karena memiliki karakter yang batangnya itu pendek ya batangnya pendek kemudian daunnya tebal lebat dan juga memiliki ketahanan di suhu panas yang cukup bagus ya baik disini saya akan coba share pengalaman saya dalam menanam selada anisel di daratan rendah yang suhunya cukup panas baik yang pertama dalam menyemai ini saya menggunakan medianya itu adalah rockwool dan ini tidak terlalu besar ya saya menggunakan rockwool ukurannya kecil saja hanya sekian ini sehingga lebih ngirit ya ngirit lebih ekonomis ya nah dalam menyemai ini usia sekian ini ini adalah kurang lebih lima hari ya lima hari itu hanya sekian ini ya memang untuk anisel itu memang jenis selada yang tumbuhnya itu agak lambat dibanding yang lain misalkan dibanding dengan bohemia ya itu memang lebih lambat tumbuhnya setelah menyemai di nampan kemudian sudah berkecambah baru kita pindahkan di instalasi peremajaan ya atau tahap kedua setelah semai di nampan ya jadi kita gunakan media NFP seperti ini sehingga untuk pertumbuhannya itu akan agak lebih cepat karena adanya aliran air nutrisi yang konti nah disini saya menggunakan nutrisi dengan BPM antara 300 sampai 400 BPM sehingga kalau kita lihat disini warnanya berubah ini adalah lumut ya lumut ini akan segera tumbuh apabila air mengandung nutrisi jadi seperti ini hasilnya tapi tidak masalah karena nanti kalau tidak besar itu tanaman tetap cukup kuat untuk bertebut makanan dengan lumut ya oke jadi ini usianya sekitar 8 hari ya tapi maka lama oke ini adalah usia 21 hari ya jadi sekian ini 21 hari dari semai kemudian di pertumbuhannya memang kalambat di awal tapi kelihatan disini daunnya itu sudah banyak cabangnya ya cabang daunnya itu banyak memang karakter dari Anisel itu seperti ini batangnya apa daunnya lembar daunnya itu lebih banyak keritingnya lebih kelihatan kemudian batangnya itu pendek akarnya keriting seperti ini keriting serabut seperti ini karakternya nah ini saya coba menggunakan DFT ya ini jadi saya coba dulu DFT pada usia 29 hari itu sekian ini akarnya sudah mulai banyak kemudian daunnya juga mulai besar mengembang kemudian batangnya tetap pendek karakternya itu dan ini saya pindahkan di DFT kenapa saya pindahkan di NFT ini karena perbedaan kondisi pada saat di siang hari itu kalau di DFT itu agak layu ya agak layu tapi kalau di NFT itu lebih tahan panas mungkin ini karena dari karakter DFT itu airnya lebih panas air di dalam instalasi lebih panas dibandingkan dengan NFT dan itu ternyata memang pengaruhnya cukup besar sekali ya ini cukup lebat daunnya dan agak tebal ya karakternya daunnya keriting dan agak tebal oke sahabat teroponik ini adalah usia 43 hari ya usia 43 hari nah di usia 43 hari ini sudah siap untuk dipanen jadi bisa dipanen nah kemudian kalau kita lihat karakternya daunnya cukup besar banyak ya nah daunnya banyak kemudian juga nah batangnya hampir tidak kelihatan memanjang ya nah itu ya kita lihat di dalam jadi batangnya cukup pendek sekali tapi memang usianya agak panjang ya usianya agak lama dibandingkan dengan bohemia atau mungkin jenis-jenis yang lain ya misal itu lebih lama daunnya lebih hijau lebih tua dan lebih tebal nah kemudian kalau kita lihat disini ini kayak hampir nge-crop ya nah ini ini kalau saya perhatikan itu karena ini terlalu berhimpitan ya jadi ini jaraknya itu hanya 18 cm per titiknya bukan jaraknya tapi per titik tengahnya dan ternyata seperti ini ya jadi berhimpitan oke kondisinya seperti itu nah kemudian yang terakhir saya sarankan kalau sabedromunik ingin menanam selada di kondisi atau di tempat daratan rendah yang suhunya panas mungkin pertama bisa kita ambil atau kita tentukan instalasinya itu adalah instalasi nft saya sudah membandingkan antara nft dan dft dan itu lebih lebih bagus pertumbuhannya menggunakan nft walaupun menyalanya itu hanya di siang hari kalau malam hari saya matikan oke kemudian yang kedua pilih jenis selada yang tahan panas ya misalkan anisal ini untuk yang lain saya belum mencoba ya tapi selama ini saya membandingkan jenis yang lain ya grand rapid juga yang lain itu ini lebih tahan panas ya jadi tidak layu di siang hari nah kemudian yang ketiga perhatikan juga usia kalau misalkan anda ingin menanam di menanam selada di usianya itu pendek segera dipanen mungkin ini agak lama ya jadi agak lama dibanding dengan grand rapid atau apa ya yang merk bohemia itu ya itu agak lama jadi kalau bohemia itu 30 hari itu sudah bisa dipanen tapi ini antara 40 sampai 45 jadi waktunya memang agak panjang tapi bobotnya ya lumayan lebih lebih berat ini baik terima kasih semoga bermanfaat salam hijau dan sukses selalu selamat menikmati